bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat pagi atau selamat sore atau malam mungkin ya buat teman-teman yang yang mampir ke channel ini oke tidak berpanjang-panjang kali ini saya coba memberikan solusi atau apa ya cara cara gampang sesuai channelnya bro channel cara gampang gampang mengatasi tombol back atau tombol home Android teman-teman yang rusak atau tidak berfungsi jadi solusinya kita masuk ke playstore aja teman-teman gimana sih playstore ini nah oke sorry agak lemot lagi di hutan ini oke teman-teman coba klik back nah pasti nanti keluar juga ini teman-teman back button cukup banyak pilihan di playstore untuk back button ini teman-teman tapi berdasarkan pengalaman yang terbaik yang teringan terstabil sih ini teman-teman ini kita pencet yang ini ya back button home recent back button, home, recent dari fruitranger ini langsung aja hajar back button home recent button assistive touch oke langsung aja teman-teman install kecil aja cuman sekitar 650-an KB teman-teman 5 4 3 2 1 wow bisa pas ya hehehe faktor luck oke oke ke installing fruitranger nah successfully install langsung aja kita hajar teman-teman open nah ini ikutin aja teman-teman klik untuk setup button app oke kita hit to setup kita enablenya kita enable ini assistive button kita enable aktif ini sudah keluar disini teman-teman nah ini floating button nya sudah keluar oke kita menuju ke setting jadi fiturnya lumayan lengkap sih teman-teman nah kita klik di action on click nah teman-teman bisa pilih bisa back bisa home bisa recent kalau saya cenderung pakai yang recent oke bisa juga ditambahkan menu lagi di bawah ini long click float button will show more action button jadi kalau kita pencet lama nanti keluar salah satu tiga ini gitu bisa teman-teman klik ini apa ini pilih notifikasi apa nge call konten nah yang menarik ini ada untuk ramp booster nya teman-teman jadi ini kita pencet lama nah ada keluar 3 kita pencet ramp booster nah cocoklah untuk hp-hp jadul kayak ini kita klik tanda silang ini recent ke hapus remove nah jadi tes lama kita punya home sama kalau home kita kembali ke luar nah oke misalnya kita kita habis buka punya aplikasi katakanlah ini ini saya setting untuk recent jadi kita klik nah kemana ini kita bersihkan juga bisa kita bersihkan teman-teman oke kita pencet panjang ini lama kita ke home kebetulan saya males pakai tombol home button nya karena masih tombol fisik terus pencetannya dalam jadi saya pakai ini teman-teman home seperti ini home kalau teman-teman mau ubah sebagai tombol back seperti anul tinggal di sini action on click ini kita ubah sesuai selera back ya jadi back ya back begitulah kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati